Lagi tren, bahasa gaul cuak apakah dapat menjatuhkan integritas bahasa Indonesia? Jagat maya tengah diwarnai dengan bahasa gaul yang sering menjadi perbincangan. Sebagai penggunaan media sosial tentu sudah tak asing dengan istilah cuaks yang biasa diucapkan. Tren tersebut belakangan ini viral di media sosial TikTok dan Instagram. Tren ini bermula ketika sekelompok remaja membuat video roasting dengan mengucapkan kata cuaks di akhir kalimatnya. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok bernama Ijat Cadensah. Dalam videonya, para remaja tersebut mengucapkan kalimat roasting yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Video milik Ijat Cadensah viral dan mengundang perhatian banyak netizen. Banyak pula konten kreator yang turut memparodikannya dengan kreativitas dan ide masing-masing. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa arti cuaks sebenarnya? Lantas apa sih sebenarnya arti cuaks? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cuaks sendiri memiliki beberapa makna. Kata cuak bisa diartikan sebagai binatang yang digunakan untuk memikir binatang lain. Selain itu, cuak juga bisa berarti takut atau gentar. Dari kedua pengertian ini, cuak bisa memiliki arti yang sangat berbeda tergantung konteks kalimatnya. Namun, bukan kata cuak inilah yang populer di kalangan pengguna TikTok. Istilah cuak dalam bahasa gaul yang kini tengah viral sebenarnya tidak memiliki arti yang resmi. Banyak yang memahami istilah ini sebagai pengganti kata sumpah serapa berkonotasi negatif. Istilah cuak juga telah menjadi bahasa gaul yang banyak diucapkan kalangan muda dalam bahasa bergaulan sehari-hari mereka. Berdasarkan riset terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek, bahasa gaul mulai populer pada tahun 1980-an karena remaja memiliki istilah-istilah tersendiri dan mengungkapkan ekspresi diri. Mengutip dari raman Kemendikbud Jumat 31 Maret 2023, Walaupun kerap dianggap melanggar kaidah dan menjatuhkan integritas bahasa Indonesia, bahasa gaul cucur memberikan keaktifan, daya ekspresi, dan cap kosmopolitan, sehingga menjadi daya tarik bagi anak muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, menurutmu bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!